Hujan tembakan dilancarkan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Ilaga Papua. Bukan hanya prajurit TNI Polri saja yang menjadi sasaran KKB, tetapi warga sipil juga ikut menjadi korban atas keganasan KKB. Kali ini pesawat Asian One ditembaki KKB saat hendak mendarat di Bandara Amigaru Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Isiden itu terjadi pada Jumat pagi 13 Mei 2022. Awalnya pesawat kargo milik Asian One itu hendak landing, namun terdengar dua kali bunyi tembakan, sehingga pilot pesawat memutuskan mendarat dan memutar balik arah kembali ke Timika. Saat hendak memutar, terdengar kembali bunyi tembakan, namun tembakan itu tidak mengenai badan pesawat, akibatnya pesawat Asia One dan tiga pesawat lainnya gagal mendarat. Peristiwa tersebut berdampak pada pesawat Asian One dan terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Total empat pesawat memutuskan tidak mendarat demi keselamatan awak pesawat dan penumpang. Setelah peristiwa itu terjadi, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan untuk sementara. Para pegawai juga telah kembali ke rumahnya untuk mengantisipasi adanya aksi serangan susulan KKB di area bandara. Serangan KKB ke area Bandara Ilaga bersifat sporadis dan bertujuan untuk mengganggu aktivitas penerbangan. Peristiwa ini berdampak Bandara Ilaga hanya dapat melayani delapan penerbangan pada hari itu, yang seharusnya melayani lima puluh penerbangan. KKB juga melanjutkan untuk menebar teror di Bumi Cenderalasi, Papua. Aksi selanjutnya yang dilakukan KKB dengan membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Luakko Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 13 Mei 2022. Personil Damai Kartens langsung terjun ke lokasi setelah menerima laporan pembakaran perumahan guru tersebut. Personil dan warga setempat berupaya memadamkan api. Prajurit juga melakukan patroli di sekitar TKP untuk memastikan tidak adanya pergerakan dari KKB. Diketahui dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Itulah informasi terbaru dari kami. Mohon klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.